Yo, what up basketball fans dan hari ini gue baru juga mendarat di San Francisco tapi langsung kita gas hari ini karena gue super excited sih kita akan langsung support dan juga ngeliput Maxine hari ini gue sebentar lagi otw ke sekolahnya yaitu Riordan High School dimana hari ini kayak gamenya akan seru sih karena akan babak playoff mereka akan melawan sekolah namun St. Francis so semoga mereka akan menang hari ini dan juga semoga kita bisa interview sedikit dengan Maxine after the game so I'm super excited to be here dan guys thank you so much for always supporting this channel and please 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 jangan lupa untuk daftar jadi member kalian bisa klik eh join di bawah support channel ini agar gue selalu bisa kasih kalian the best basketball content in Indonesia selamat panjang lebar, sekarang ini jangan lupa untuk like, jumpa to comment, and let's go check out Maxine's game yo we are here at Archbishop Riordan High School the school is really nice guys, it's really really nice wow and area nya juga asik banget sih so now kita harus cari lapangan basket sih so let's go in mereka juga lagi ada pertandingan baseball kelihatannya so this is the baseball and football and soccer kalau di Amerika emang fasilitasnya untuk high school sih juara banget sih emang bagus-bagus but look at the gym though man they got everything here so it's so nice andai kan di Indonesia ada sekolah yang punya fasilitas gym kayak gini sih andai kan and this is our girl Maxine udah keluar udah pemanasan vibesnya memang bede kalau nonton high school di Amerika tapi juga lapangannya bagus banget ini super nice gym dan ini adalah lawannya hari ini Saint Francis iya 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 Terima kasih telah menonton! 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 tour visit sekolahnya. Ya udah, jadi akhirnya kita sempetin pas berhenti di SF, tour visit, eh gue suka. Gue juga suka temen-temennya, sekolahnya bagus, ada dorm apa, ya udah. Jadi akhirnya milih ini. Sekolahnya bagus loh, facilitiesnya oke banget loh. Jadi ini kan lapangan basket, ada gym juga untuk fitness. Ini kalau kayak gitu terbuka nggak sih untuk students, kapan aja pakai? Iya, terbuka kalau misalkan nggak ada yang ngelatihan. Kalau lagi off season juga pasti dipakai buat latihan. Nanti kalau mau individual training atau apa, tambahan tinggal minta coaches koordinasi sama coaches lain. Kalau lu sendiri, how often do you use the gym and the basketball court? I use the gym after every practice, walaupun ada designated time buat team practice gymnya. Tapi aku tetap tambahan sendiri di luar itu. Terus kalau lari, aku biasanya lari sendiri di rumah. Kayak Sabtu Minggu, I still go on runs. Terus kalau gymnya itu in the morning. Karena gue dateng ke sekolah harus early, karena gue harus naik mobil sama host parents gue. Jadi akhirnya gue latihan pagi-pagi dong. Biar nggak telat juga ya? Iya, bener. Tapi tadi cerita, katanya juga kalau malem-malem suka latihan outdoor ya? Iya, gue malem-malem latihan. Ini segini dingin nggak nih? Segini dingin nggak nih? Nggak, ini masih mending. Kalau lagi angin, terus udah mulai breezy gitu. Kayak aduh, dingin banget. Itu biasanya gue double kayak daleman gitu. Tapi itu gimana keringetannya kalau main outdoor gitu? Latihan outdoor gitu, malem-malem nyuruh sembilan malem gitu. Iya, keringetan. Keringetan tapi dingin juga. Kadang-kadang gue udah pake bini, terus gue udah pake hoodie. Dalemannya pake compression. Terus udah pake celana panjang udah. Yang penting nggak dingin. But so far, what do you think about the competition in the States? Apa sih paling beda sama Indonesia kira-kira? Kalau antara anak SMA? Satu, kita kalau di antara SMA itu, di sini semua bisa syuting. Semua bisa lari. Mau gede, mau kecil, you have to run. You have to have the endurance to do it. Dan kedua, mungkin kita kalahnya tuh pelajaran tentang gym ya, workout. Orang-orang di sini di high school udah nge-gym, udah semuanya. Jadi kalah badannya jadi. Kalah badannya, tapi di sini berarti langsung dari pertama, mungkin coach udah bilang, you have to hit the gym, hit the weight. Iya, iya. Gue walaupun dateng kemarin telat, gue langsung disuruh ikut workout, open gym. Terus, karena gue juga transfer kan, itu gue sit out pre-season kan. Nah, pas pre-season itu, gue bener-bener tiap hari nge-gym, tiap hari main basket, tiap hari lari. Gue kayak, yaudah, gue kerja keras dulu aja biar nanti season-nya nggak ketinggalan. TN dateng nih sekarang junior ya? Junior. This is junior year. Temen-temennya waktu itu langsung accept apa nggak sih? Kan lu, apalagi dari Indonesia sendiri nih, ada tiba-tiba dateng nih. Iya, yang funny-nya itu, awalnya mereka nggak tahu gue orang Indonesia. Mereka nggak tahu gue dari negara lain. Karena mereka kayak kaget, accent gue udah accent orang Amerika kan. Jadi, pas mereka gini, oh, you moved? Terus kayak, oh, from which school, which high school? Terus gue kayak, oh, from Indonesia. Terus kayak, what, you're Indonesian? Terus gue kayak, ah yaudah. Gitu, tapi mereka accepting, apalagi karena gue udah pernah team child, timnya pas summer. Jadi, mereka udah banyak yang kenal. Terus mereka yang bantuin gue kayak, tiap hari ke kelas, ke ini, kenalin ke guru. Terus kayak, Max, kalau lo lunch tuh kayak gini. Terus awal-awal kan, lunch money itu kan ada app-nya gitu. Gue belum set, gitu kan. Wow, canggih banget. Ribet, gitu, ribet lah. Terus, jadi mereka kayak, Max, yaudah kita talangin aja. Yuk, nggak apa-apa, it's bestable place. We help each other. Terus kayak, yaudah. Baik ya mereka yang mau nalangin dulu ya? Baik banget. Baik banget. Terus, apalagi kan, mereka biasanya kayak lunch itu rame-rame, anak basket duduk anak basket. Jadi, masih ada community-nya, they really help. That's good, that's good. Tapi so far, kan kayak lo cerita nih, sekarang kayaknya, sekarang lagi play off nih. Katanya sejarah nih, pertama kali, first win ya. Tapi kan, after this, of course, lo tadi udah cerita juga, lo udah nervous tentang offer. Jadi, what's the plan for this? After the season, what's your plan? And, apakah lo udah ada interest from colleges? Orang Indonesia pasti penasaran semua apa sih? Ya, kalau interest sudah ada beberapa. Gue nggak sebut nama dulu, karena menurut gue interest itu belum apa-apa. Kayak gue akan lebih pasti dan bisa open, kalau misalkan emang udah fix offer. Dan ada tanda-tanda kalau mereka offer, bukti lah. Terus kalau after this season, itu AU, and working on my craft aja semaksimal mungkin. Biar nanti gue bisa show it all off di AU, dan semoga dapet offer di AU. Amin, dapet lah. Amin. Dan ya udah gue bilang dapet ya, penting fokus aja, penting fokus with the game, you'll be okay lah. Nggak akan ada problem. Tapi, so far, di sini, apa yang paling kangen sekarang sama Indonesia? Kangen. Iya. Gue kangen keluarga doang sih. Kangen family aja ya? Ya, teman-teman. Makanan nggak ya? Makanan. Karena gue masak. Gue masih ada. Terus ada keluarga juga kan, ada saudara-saudara bapak gue. Jadi, mereka masih masakan Indonesia. Kadang ada bacang, ada apa. Jadi, masih happy lah. Masih happy lah ya. Tapi di sini punya teman orang Indonesia juga? Punya. Jadi, gue ikut komunitas OMK, orang muda katolik Indonesia. Ya, gue juga beraktifitas di gereja lah. Itu jadi, berasa kayak di home. Karena semua orang ngomong besi Indonesia. Siapa yang ngomong besi Inggris terus ya? Iya. And let's talk about your coach little bit lah. Coach Will. Coach Will. Itu dia, seberapa banyak bantu game lo so far? Banyak sih. Dari, bantuin confidence juga kan. Kayak, ya di Indonesia, orang mainnya lebih pasing-pasing-pasing. Kayak nggak terlalu ISO dia. Kayak, lo bisa ISO juga, lo bisa tag. Terus, mungkin sama speed ya. Kayak di sini kayak ngejar speednya. Gitu-gitu. Ya. So far, selama 6 bulan. Improvement apa yang paling berasa di diri lo? Tentang skills basket. Skills basket gue. Yang paling berasa nih, wah ini beda banget ya. Setelah 6 bulan ada di sini. 6 bulan ada di sini. Cepet nih. Cepet ya, gila. Kayak di sini tuh mainnya cepet. Kayak, mau gede, mau kecil. Cepet. Terus, lo harus hard mainnya. Walaupun lo dijaga sama big man yang 6 foot. 6 foot tuh lo tetap jadi orang kecil lo harus bisa lawan mereka. Nah, itu sih bedanya kayak mentalitinya apalagi. Mentalitinya ya. Mentalitinya sih sama di sini oke banget sih. Tari kelihatan juga sih temen-temennya sih. Iya. Kayak, walaupun lo orang paling kecil tapi lo bisa score di orang yang paling tinggi. Kayak, ya udah. Ya, itu adalah pelajaran yang harus banyak diambil juga sih. Dan di bawa ke Indonesia sih. Max, terakhir sebelum kita gudahan. SMA Negeri 70. Teripit ya kemarin ya. Gila. Gua nangis pas nonton dia. Gua bangka banget. Apalagi gua sempat telfon sama Kyra. Gua selalu ikutin game mereka kayak. Gua bangun pagi-pagi. Gua nonton mereka kayak subuh. Kayak gua nonton. Gini. Tapi gua seneng banget kayak Kyra. Bener-bener bawa timnya. Kayak, she showed up. Everybody showed up. Gila, kecil-kecil gitu ya. Kyra kecil-kecil gitu tapi jago banget. Kecil-kecil. Emang anjing balap kan. Duo gua. Tapi kalo kayak gitu ngeliat kangen gak sih kayak. Aduh. Coba gua di Indonesia nih gitu kan. Iya. Kangen sih. Kangen tapi. It's their time too. Kayak. I got my part. And disini gua juga jalanin buat Indonesia. Dan. Menurut gua. Emang. Itu bagian mereka. How proud are you? Like biasanya kan orangnya SMA Negeri 70. Maxin, Maxin, Maxin. Now they. Proof themselves that they can't win without you. Yeah. And I was so happy that they can prove. Karena gua pesan sebelum mereka main tuh gua bilang. Lu buktiin kalo lu gak butuh gua. Kayak lu bisa menang. Lu bisa menangin Jakarta. Itu. Tanpa gua. Karena emang lu pada jago. Terus kayak. Ya mereka buktiin. Jadi gua seneng banget dan bangga banget. Ya gila. Three feet man. Three feet. So. One more year ya. One more season. Senior year. Yeah. One more season man. Hehehe. Mau apa tadi majornya? Ehm. Dari kuliah. Food and Nutrition Science atau Systems. Wow. Lu sekolahnya dimana biasanya kampusnya tuh? Ada spesifikasi kampus yang kayak. Gua coba deh untuk dapet scholarship di kampus ini gitu. Ada ga? Kalo itu kan gapapa. Itu kan goal. Itu boleh dong. Kalo itu goal. Ehm. Ada Gonzaga University. Oke. Ehm. Ada Washington State University. Oke. Terus ada Syracuse. Oh. Oke. Big names. Kalo UW ga ada UW? UW. Gak ada. U-dub nih. Istri gua sama wife is. UW alumni nih. Gua ada Duke sih. Ada Duke. Oke. Gua udah ada beberapa roster. Kan juga disini kan. Kita yang pemain basket juga harus ada. Backup plannya. Terus. Disini ada college counselor. Dan both juniors. You have to start thinking about your colleges. Okay. So I already have like lineups. Ada UConn juga sih. Ada UConn juga. That's good though. But. Maxine thank you so much. Thank you so much. Good luck. Iya. Kita jauh-jauh kita nyamperin Maxine hari ini. Oh iya. Pa pertama-tama. Wah poinnya banyak nih. Poinnya banyak. 20 nih kayaknya. Aduh kotor tiga. Poinnya empat. No. But at least. The first half I showed up. Oh iya. You showed up. Ada highlights nya dikit lah. Gak apalah Max. Thank you so much. And enjoy ya disini ya tetep ya. Sip. Dan guys itu liputan gua tentang Maxine langsung dari sekolahnya yaitu Archbishop Riordan. Big shout out though kepada atletik darternya mereka yaitu Mr. Green. Ya sudah dengan baik hati memberikan gua access media hari ini. Of course. Big thank you kepada Maxine yang sudah meluangkan waktu dan juga sudah mau di interview hari ini. Man we had a long talk juga. We had a great talk sih off-camp. So just wanna wish her all the best for the rest of the season. Dan juga for her senior year semoga pas dia senior year kita bisa balik lagi ya. Siapa tau bisa dapet update. Akhirnya nanti dia dapet offer college dari mana. So kita doakan dan kita support Maxine selalu. Please let her know guys in the comment section below. And once again guys hopefully you guys enjoy the content today. Semoga kalian sudah mendapatkan update terbaru juga tentang Maxine. Yang sedang berjuang di Amerika sekarang ini untuk mendapatkan kampus impiannya. And once again jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And I really appreciate the support guys. And I will see you guys again in the next video. Peace out everybody. and then. Terima kasih.